Intro Jalum saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia Menjadi manusia adalah pada waktu yang Allah telah tentukan Saudara, mengapa demikian? Saudara, karena Allah, dia perlu mempersiapkan manusia akan kedatangannya Yaitu melalui firman Allah di dalam perjanjian lama Bahkan ketika pada waktu Kristus datang, maka Allah sudah mempersiapkan Yohanes Pembaptis Supaya manusia boleh mengenal dia Dan manusia yang tidak percaya, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk kebinasannya Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara, hikmat Allah itu jauh mengatasi hikmat manusia Pengetahuan Allah itu jauh melampaui pengetahuan manusia Oleh sebab itu, saudara, sebagai manusia ini kita harus mengakui bahwa Kita tidak bisa tidak Kita harus tunduk ketika Allah menyatakan dirinya Saudara, hal-hal yang tersembunyi di dalam Allah itu tidak akan pernah kita tahu Tanpa dia sendiri menyatakannya Demikianlah kita tidak pernah dapat mengenal Yesus Kristus Sesungguhnya Tanpa kita bergantung kepada penyataan Allah di dalam kebenaran firman Tuhan Oleh sebab itu Di dalam perspektif manusia Maka manusia dapat berkata apa saja tentang Yesus Kristus Namun manusia tidak pernah dapat mengenal Dia Tanpa bergantung kepada penyataan Allah di dalam inward Saudara, itulah yang juga menjadi pengakuan Rasul Paulus Di dalam dua Korintus pasal 5-16 Dia berkata begini Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Sudara, kita tidak pernah dapat mengukur hal-hal sorgawi secara manusia. Apatah lagi terhadap penyataan Allah, yang Allah nyatakan melalui kedatangan Yesus Kristus. Sudara, mari kita membaca Ibrani pasal 1, ayat 4 sampai yang ke-6. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah, ia katakan, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Sudara, yang dikasih oleh Tuhan, kita mengenal para pelayan Allah, ada yang sorgawi, ada yang di dunia. Yang sorgawi kita kenal itu adalah malaikat-malaikat Allah. Mereka adalah pelayan-pelayan Allah. Atau utusan-utusan Allah, itulah arti malaikat. Namun di dunia, ada pelayan-pelayan Allah yang diutus oleh Allah yang kita kenal dengan nabi-nabi. Sudara, kedua pelayan Allah ini adalah mereka untuk menyampaikan apa yang Allah ingin sampaikan kepada manusia. Sudara, tentu malaikat dia melampaui atau lebih kuat daripada para nabi. Karena malaikat itu melampaui manusia. Sudara, Kristus dia datang dari sorga. Sudara, dia datang menjadi manusia. Sudara, apatah dia nabi atau apatah dia malaikat? Sudara, dari awal kitab Ibrani, Kristus dia melampaui para nabi. Dan pada bagian ini, firman Allah memberitahukan dia mempunyai superioritas atas malaikat-malaikat karena siapakah dia. Sudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Yesus Kristus jauh melampaui malaikat-malaikat karena ia adalah anak Allah sejak kekekalan. Sudara, firman Tuhan berkata begini. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena, kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Sudara, yang dikasih oleh Tuhan, kitab Ibrani banyak mengutip perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu, sudara-sudara, adalah sebuah nubuatan akan Yesus Kristus. Meskipun di dalamnya ada banyak kisah, namun di dalamnya sebetulnya merupakan tipologi akan Yesus Kristus. Sudara, Yesus Kristus bukan malaikat. Karena Yesus Kristus bukan ciptaan. Dia adalah anak Allah. Sudara, Alkitab tidak pernah memberitahukan bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dia adalah anak Allah. Sudara, dikatakan engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sudara, kalimat ini, sudara-sudara, adalah dikatakan di dalam kekekalan. Dalam arti bahwa Yesus Kristus bukan diperanakan pada waktu dia lahir ke dalam dunia. Yesus Kristus bukan diperanakan waktu dia dibaptis. Yesus Kristus bukan diperanakan waktu dia bangkit dari antara orang mati. Tetapi Yesus Kristus sudah diperanakan di dalam kekekalan. Artinya, sudara, keanakan Yesus Kristus itu sejak kekekalan. Mengapa demikian? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Sudara, ketika berbicara dia adalah anak Allah. Maka dia setara dan senatur dengan Allah. Sudara, disitulah sudara-sudara Alkitab memberitahukan kepada kita. Yesus Kristus bukan malaikat. Karena malaikat, dia adalah ciptaan. Malaikat itu bukan diperanakan, tetapi diciptakan. Malaikat, meskipun roh, tetapi dia tidak setara dengan Allah. Karena dia semata-mata pelayan Allah. Dan malaikat tidak senatur dengan Allah. Dan sudara, malaikat tidak setara dengan Kristus. Karena malaikat dikatakan harus menyembah Yesus Kristus. Sudara, ketika dikatakan malaikat harus menyembah Yesus Kristus. memberitahukan kepada kita, Yesus Kristus tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Allah itu sendiri. Sudara, kita yang mengenal Kristus. Sudara, Kristus adalah sahabat kita. Kristus adalah penebus kita. Kristus adalah juruselamat kita. Tapi jangan lupa, sudara. Dia adalah Tuhan Allah. Dia adalah Yehova itu sendiri. Mari kita menyembah dia, sudara. Yang kedua, Sudara Yesus Kristus selama-lamanya bertahta di atas segala sesuatu. Dan para malaikat melayani dia. Sebab dia adalah Allah. Sudara Firman Tuhan berkata, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata. Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, Tahtamu, ya Allah. Tetap untuk seterusnya. Dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Sudara, Firman Allah memberitahukan siapakah Yesus. Alkitab berkata, Tahtamu, ya Allah. Sudara Yesus adalah Allah. Dan sudara, Dia bertata di atas segala sesuatu selama-lamanya. Sudara, Yesus Kristus, Dia adalah Allah. Dan Dia juga adalah Mesias. Di situ dikatakan, Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Sudara yang kasih dalam Tuhan, Seluruh alam semesta harus melayani Yesus Kristus. Termasuk, Para malaikat adalah para pelayan daripada Yesus Kristus. Sudara, Hari ini, Kristus bertata, Dan Dia akan terus bertata selama-lamanya. Meskipun, Kita tidak dengan kasat mata. Tetapi, Sudara-sudara yang kasih dalam Tuhan. Meskipun, Kita tidak melihat secara kasat mata. Namun, Sudara, Alkitab memberitahukan, Bahwa Dia bertata. Dia duduk di sebelah kanan ala Bapak. Sudara, Satu kali Dia akan datang kembali. Sehingga Dia menuntaskan segala sesuatu. Sehingga, Sudara, Disitulah Sudara, Seluruh ciptaan. Akan melihat, Siapakah Kristus? Yang hari ini, Sudara, Manusia tidak sanggup melihat. Namun, Sudara, Satu kali kelak, Dia akan menyatakan diri. Sudara Kristus, Dia bertata, Karena Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Mari kita menghormati Dia. Mari kita mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapak Surga, Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur, Oleh firman-Mu, Kami mengenal akan Yesus, Kami berdoa, Biar kami semakin mengenal Engkau, Semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati